oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya kapten fasya ingin memberikan sebuah tutorial yang mana tutorial ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat DIT global sekalian dan juga kepada calon-calon investor baru yang ingin mendepositkan dana anda ke DIT global jadi sebelum kita mendepositkan dana kita ke DIT global kita wajib mentransfer ataupun menukarkan IDR rupiah kita kepada USDT nah sebelum kita membeli USDT itu kita wajib mentransfer dulu dana kita ke indodak karena indodak ini adalah sebuah exchanger yang mana mempermudah kita untuk mendepositkan dana kita ke DIT seperti itu DIT global nah jadi sebelum kita mendepositkan kredit global kita itu membeli USDT dulu nah ini saya sudah punya saldo sebesar 23 juta rupiah ini saldo saya 23 juta rupiah itu untuk membeli lot lot sebanyak sekitar 26 lot untuk investor saya untuk investor saya seperti itu jadi sebelumnya kita langsung mengambil USDT ya ini USDT nya nah kita lihat harga USDT itu setara rupiahnya 14.998 rupiah IDR ya per USDT nah jadi kita langsung membeli USDT seperti ini ya itu 100% kita pilih 100% itu saldo saya untuk membeli USDT senilai 19.520.000 rupiah itu mendapatkan 1301,59 USDT nah ini dia oke langsung kita beli oke dengan harga sekarang itu 14.997 oke langsung kita beli oke ini orderan kita sudah berhasil ya kawan-kawan nah setelah itu kita tunggu sekitar 5 menit nah setelah itu nanti kita sudah mempasangkan buy pembelian USDT dengan harga 19.520.000 oke ini dulu ya video yang pertama saya nanti akan saya sambung lagi next ke video yang kedua bagaimana caranya kita mengirimkan USDT ke exchanger nya admin DIT Global oke terima kasih nanti kita sambung kembali ini konfirmasinya langsung kita oke kan untuk konfirmasi permintaan ini silahkan klik link berikut langsung kita klik ini oke sedap penerikan berhasil konfirmasi permintaan penerikan anda akan diproses dalam beberapa menit ke depan terima kasih oke ini ini sudah proses pengirimannya sudah oke sudah mantap ya ini langsung kita cek disini iya oke disini masih tinggal kita tunggu beberapa saat saja oke di wire nah withdraw USDT masih masih tx nya masih belum muncul ya kita tunggu saja beberapa menit oke ini dulu ya jadi ini kita harus menunggu beberapa menit oke nanti setelah ini sukses ya nanti tx nya sudah muncul dan statusnya sudah sukses ini di screenshot di kirim ke upland atau ke saya boleh nah serta username atau id yang terdaftar di dit global nanti langsung di aktifkan oleh admin tersebut nah seperti ini caranya cukup mudah cukup gampang tidak ribet yang penting anda paham indodak insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa sukses bersama dit global amin ya rabbal alamin setelah itu klik update now nah klik update now nah setelah itu ya anda bisa melihat tiga garis ini klik di tiga garis ini ya setelah itu anda ambil disini wallet transaction wallet transaksi disini ada tiga ya withdraw hibah wallet withdraw e-wallet dan transaksi track wallet yang kita butuhkan disini withdraw hibah wallet contoh kita klik withdraw hibah wallet nah disini sudah ada ya 37,50 USDT yang ingin kita withdraw kita baca dulu infonya all withdraw transaction will be paid in put 48 horse oke disini kita bisa baca untuk withdraw transaksi withdraw itu dibutuhkan waktu selama 48 jam kerja artinya setelah anda withdraw maksimal penerimaannya itu selama 48 jam nah ini dia dan disini kita juga ada dilihat all withdraw transaction will be changed 5% artinya withdraw kita itu menambahkan fee mendapatkan fee sebesar 5% dari harga withdraw kita contoh ini yurhibah wallet balance ada 37,50 kita ambil saja 37 USD nah setelah itu wallet sudah terisi oke sudah mantap setelah itu kita disini klik passwordnya ya passwordnya disini kita ambil ratu emas oke nah setelah itu kita klik continue nah ini dia ya oke nah ini kan TRC20 sudah masuk sudah mantap langsung kita confirm ya kita klik confirm nah disini withdraw successful artinya withdraw kita sudah sukses kita return ya nah dimana kita lihat withdraw kita nah disini ya USDT sudah kosong oke USDT kita sudah kosong disini kita cek di transaksi history nah disini dia oke nah hibah wallet withdraw status pending 35,15 kenapa karena kita sudah dipotong fee sebesar 5% seperti itu nah ini dia 35,15 sudah kita withdraw ya disini disini kita hanya tinggal menunggu masuknya USDT ke wallet indodak kita oke nah disini saja ya hanya disini dulu cara withdraw nya disini sudah banyak yang di withdraw kan ya disini ada oke baik teman teman ini kita sudah masuk ke volk kedua ya ini USDT sudah kita beli itu senilai 1294 USDT koma sembilan karena tadi ada fee juga dari indodak yang cukup lumayan besar maka dapatnya seperti segitulah jadi ini kita langsung ke deposit ya DIT dari indodak deposit ke DIT itu langsung ke walletnya admin DIT ini langsung kita klik di penarikan seperti ini penarikan dan itu kita ambil di BEP20 kenapa kita ambil di BEP20 karena alamat daripada walletnya admin di DIT global itu memakai jaringan BEP20 nah jadi setelah itu ya kita ambil jumlahnya ya langsung kita klik disini 1294,9169 9169 oke seperti ini ya ini kita bisa lihat biaya USDT nya itu 1 USDT total penerimaan itu 1293,9169 nah disini kita sudah ada alamat DIT nya ya nah ini dia nah ini OX ya ini saya sudah simpan alamat DIT nya langsung ya alamat admin DIT nya OX BD5 kita cek dulu disini nah kita cek disini oke ini penyimpanan saya pribadi wallet admin DIT OXF359339 sampai dengan F9 BD5 ya oke sesuai ya OXF359339 ya BD5 di akhir ujungnya ini sesuai setelah itu baru kita isikan ini keamanan akun saya di Endodak ya itu Google Authenticator kita ambil oke ini dia langsung kita copy kita masukkan kembali tempel oke langsung kita kirim di passwordnya iya oke satu langkah sudah selesai nah setelah itu nanti akan keluar email email dari Indodak nah ini belum keluar ya langsung kita cek email aja nah ini dia oke konfirmasi penarikan USDT sebesar 212 93,916 ya disini konfirmasinya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan saya kapten fasya ingin sekali memberikan tutorial ya cara withdraw dari did global ke indodak ya itu khusus USDT oke ini dia saya akan saya tunjukkan caranya nah sebelum kita withdraw itu kita harus memiliki minimal 10 USDT baik di penerimaan hibah ya perhari atau juga penerimaan bonus aktif sponsor itu minimal 10 USDT ya untuk withdraw ke did global dari did global ke indodak nah seperti ini nah sebelumnya ya kita klik profile ya edit profile nah jadi anda harus ya mengisi wallet anda terlebih dahulu disini nah ini dia ya nah wallet ini ini menandakan seperti istilahnya bahasanya seperti nomor rekening bank anda seperti nah dimana kita ambil USDT wallet ini nah langsung kita masuk ke indodak ya nah ini dia indodak klik di fund nah ini disini ada dompet ya dompet kita nah disini kita ambil yang namanya USDT USDT nah ini dia oke sudah keluar ya USDT kita klik disini nah ini harga sekarang USDT yaitu 14.982 rupiah disini cara mengambil walletnya kita klik di penyetoran ini dia penyetoran nah disini ada beberapa jaringan ya yang dimiliki oleh indodak yaitu IRC20 TRC20 dan BEP20 yang kita butuhkan adalah TRC20 nah ini dia ini alamatnya nah setelah itu anda copy alamat ini ya seperti ini anda copy alamat ini ataupun disalin nah alamat ini ditempelkan ya ditempelkan ke USDT wallet seperti ini nah ini kan sudah masuk TDGCRS BX ya sekian sekian sampai dengan GN9Q9 nah ini dipastikan wallet ini tidak salah ya dipastikan ya kita pastikan sekali lagi DDGCRS ya 9Q9 oke nah ini sudah kita pastikan pas setelah itu klik